Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Kembali lagi dengan kami disini Tim A.B.Jus dan Tim Gase Ini teman-teman Alhamdulillah malam hari ini Tim Gase ini Banyak Saudara-saudara ya Ikut explore dalam malam hari ini Ada juga dari Timnya A.B.Jus Asal Sragen ya Ada juga yang dari luar negeri Mas Chuka ini Mas Chuka ya Artis Kipop kipop Keren rambutnya ini Kalungnya ini loh Dikluarin aja Biasanya dikluarin Oh, keluarin Biasanya dikluarin Ini masih Masih bujang Mas Chuka ya Masih Kemarin habis diputusin Tinggal nikah Mas Mas Ini masih bujang Mbak-mbak Monggo didaftarkan Baik teman-teman ya Jadi Malam hari ini Ini kemarin malam ya Khususnya itu Mas J Dari WA ke saya Katanya mau Silaturahmi ke Basecampnya Tim Gaseh Dan sekalian Mau ikut Explore katanya Teman-teman Dan Alhamdulillah Mereka selamat Sampai tujuan Dan khusus malam hari ini Kita Gabung dalam Pengeksploran Dan di waktu yang Tepat Momen yang tepat Kami sedang membutuhkan Banyak pasukan Karena disini Harus ada Pancingan-pancingan ya Sehingga Kita nanti Dari Berapa Orang ini Setelah Sebelas orang ya Enam tambah lima ya Sebelas orang nanti Kita akan Dibagi menjadi Dua tim Dimana Tim yang Pertama Biar Fokus di tempat Saipinar Yang pernah kita Buat kemarin Sebagai pancingan ya Ya Sebagai pancingan Pasukan mereka Untuk Baga Terpancing datang Juga ada yang Jaga di Bentengnya Yang sudah dikuat oleh Raka Sota Nanti Biar kami Yang fokus di bentengnya Raka Sota Dan Timnya Betus Nanti fokus di Benteng Palsu Atau di Saipinar Dengan harapan Semua pasukan mereka Terkecoh Dikira kita itu Semuanya ada Di Saipinar Ternyata Kita ada yang Stainby Jaga di Benteng Yang dibuat oleh Raja Raka Sota Ya Semoga saja Misi kita Malam hari ini Berjalan dengan Sesuai rencana Amin Dan tentunya Keberkahan Untuk kita semua Karena Dengan adanya Silaturrahmi Saling membantu Seperti ini Tentunya Akan menambah Sebuah kekuatan Yang sangat Luar biasa Nantinya Mungkin Ada yang mau Menambahin Silahkan Mas Mungkin Pertama Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya sangat berterima kasih Terhadap Mas Gandang Dan seluruh tim Yang sudah menyambut saya Dengan baik Dan Mengizinkan Saya dan tim Untuk eksplor Dan kebetulan Di waktu yang tepat Mas Gasi juga Membutuhkan Sebuah pasukan Yang banyak Agar Dapat menjalankan Sebuah strategi Yang sudah direncanakan Dan mudah-mudahan Nanti kita Menjalankannya Dengan lancar Dan tidak ada Suatu hal apapun Yang tidak diminginkan Nanti rencananya Yang nuntun Siapa ini mas Kapten Subasa Kapten Subasa Nanti untuk masalah lokasi Kan tim Abedus ini Kan belum paham Untuk lokasi ini Nanti Untuk Lokasi Saya binar Nanti saya pasrakan Ke Mbak Dangik Ini ya Yang Mbak Dangik Menunjukkan Pokoknya Jangan ragu-ragu Tanya Mbak Dangik Masalah lokasi Apa-apa Apa-apanya Itu fokusnya Sama Mbak Dangik Karena Untuk beberapa hari Yang lalu Mbak Dangik Itu full ikut eksplor Sehingga tidak ada Satu informasi Pun Yang terlewatkan Kalau Mas Robok Libur kemarin Terus Mas Johan pun ada Liburnya ya Ada Marcel Malam hari Yang full-fullan Itu saya Diki Sama Mbak Dangik Untuk Kalau Mas Diki Kurang tua Juga kita butuh Mediator juga disana Mas nantinya Selain itu Kita butuh Mediator Kalau Mbak Dangik Kan udah kami tua Ini Bisa memimpin Menunjukkan Mimpin sih Enggak ya Menunjukkan Menunjukkan Jangan jadi kami Tetap Katanya kami Tua Berarti kami kan Yang ada disini Oke teman-teman Intinya malam hari ini Bukan Pure penyerangan ya Termasuk Uji coba Kita Ya kita Sesuaikan saja Mas Johan Kalau memang kita Memungkinkan malam hari ini Momen yang tepat Kita langsung Lakukan Kalau ternyata Malam hari ini Kita meleset Dari apa yang kita Sudah Rencanakan Berarti kita Atur strategi baru Lagi Bisa dikatakan Uji coba pertama Seperti apa Oke teman-teman Silahkannya Menonton video ini Yang belum sholat Tinggalkan saja Skip saja video ini Utamakan Beribadah Jangan sampai Melupakan apa yang menjadi Tujuan kita hidup Di dunia ini Cukup Bismillahirrahmanirrahim Yuk Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tim apa ini Ya tim Becus kasih Tim Becus kasih Eh pagi Bang langsung Langsung Dikor dirajah Langsung Dipisah sekarang Dipisah sekarang Ini Ngomongnya Disar sini Ini masih ada bentengnya Ntar kalau udah keluar benteng Minim bicara Minim pas Kalian hati-hati Oh iya deh Ingatlah ya Kalian yang hati-hati Kalau mau ngomong-ngomong Apa-apa Ini masih dikontrak ini dulu ya Karena disini masih di benteng Nanti Kalau sudah keluar dari Lokasi ini Nanti Ngomongnya agak sedikit Dikias Dikiasi Dikiasi Dibagi-bagi dulu Yaudah Bener Hati-hati Udah-udah Nyalakan kamar Ada 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 apa mas Hati-hati Wih! Wih! Lari kemana lu Mas! Astaghfirullahaladzim! Wih tungguin Mas! Astaghfirullahaladzim! 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 ini mas kanan ini mas kanan ini mas kanan ini mas kanan kenapa kenapa bisa tau kita disini loh ini mas kanan ini mas kanan mas kanan mas kanan kemana gak tau kesana lulus tadi dia gak pahit mas dia gak pahit mas berapa 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 Sampai jumpa Masukan 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 Mas Silirik Silirik gimana gimana apanya tadi tuh nunjuk-nunjuk kita mau maju tapi ragu-ragu ya mas ya soalnya masuk ini enggak peduli sama kita loh jadi kita kan tadi lagi ngejar mas sekarang kan terus ya kelihatan tuh nah selang berapa detik aja ya tiba-tiba di hadang terus dia terus dia nunjuk-nunjuk maju-maju beberapa langkah 4-5 langkahan lah diem dia kayak tengok-tengok gitu memperhatikan gitu lah abis itu dia udah pergi cuak gitu loh tapi tapi kayak gini mas kalau menurut saya gini mungkin si itu tadi siapa? sasmoyo? sasmoyo itu sasmoyo itu sasmoyo itu mau mencari tahu mau melihat kita itu ada mas ganang atau tidak iya makanya tadi ketika saya merasakan mas ganang mas ganang iya iya masuk 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 ada malu gitu yang hati-hati pokoknya ada malu ngincir mas ganang loh sasmoyo bukan? sasmoyo bukan sasmoyo bukan hati-hati hati-hati semuanya tadi saya kan merasakan energinya disana seperti kejadian kemarin bahwasanya pihak mereka kan tahunya saya sudah tiada iya 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 saya sudah mati karena sudah diambil hatinya hatinya oh iya berumah kok nah tujuan saya saya mengginggar jangan sampai berita saya masih hidup oleh kerajaan sana itu terdengar nah kalau memang mereka sudah ketemu kalian terus mereka acuh berarti kan tujuannya mereka ke saya berarti cuma konfirmasi ini ya saya juga berpikir seperti tadi mas Johan tapi saya kaget mas sekarang tiba-tiba lari saya itu enggak merasakan tanpa koordinasi enggak merasakan tadi itu datang loh kita dicuekin enggak ini tiba-tiba atau yang masuk yang mau masuk tunggu sini saya hah asurah sekarang oke ada apa loh ada titik ada titik masalah masalah 6 masalah 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 bid why Hai manusia sedang apa kau datang ke tempat ini saya sedang mencari angin segar mencari angin segar bukan disini tempatnya weh lagi cari angin segar kau gimana saya tadi mau wah apa kami sedang mencari angin segar kenapa kau tiba-tiba datang kesini mahatan kami mencari angin segar bukan disini tempatnya sebentar dulu jalan itu siapa lho wiryadinnya nggak kenal ya tiba-tiba datang ke sini petang apa terus nanyain kami asal lama dulu apa gimana buat apa saya hanya memastikan kalian datang ke tempat ini untuk apa saya sudah katakan saya ini bersama teman saya bertike ini tidak mencari angin segar disini iya itu manusia seperti kalian menghilangkan penat itu di luar sana masih banyak gemerlap cahaya kenapa harus saat yang ke hutan di tempat yang gelap seperti ini manusia bodoh dengarkan yang namanya kita kesana melihat gemerlapan itu sudah posan dan jenuh saya ingin menyendiri mencari angin yang segar tidak ada polusi di hutan biar suasana saya tahu apakah kalian ingin menggantikan pahlawan yang telah mati hahaha pahlawan siapa sih teman kau sudah mati apakah ingin menggantikannya kita itu silong lihatlah LED terus gemerlap cahaya itu bikin mata berkunang-kunang apa ini kalau bukan cahaya iya ini kan buat menerangi jalan katanya jangan ke hutan kalau cahaya di luar sana nasib banyak mohon maaf ini siapa kisah anak atau siapalah ini saya mau datang kesana kan bergelap ini saya menggunakan senter ini untuk menerangi takutnya ada ulang gigit kaki itu bukan urusan saya ya ini juga bukan urusan saya ya mas ya kalian masuk ke daerah wilayah ya udah saya minta izin saya mau kesana saya mau jalan-jalan ya saya tidak ada tujuan lain bisa juga sebelah tidak di hutan ini saya tahu Hai kalian ingin menjadi pahlawan dan menggantikan manusia yang telah kami bunuh Hai pahlawan apa kami tidak menggunakan apa-apa menjadi apa kau tidak merasa kehilangan eh buat apa kehilangan ya Mas Yohan kehilangan apa Tompet kami tidak peduli sudah jujur saja Hai saya tahu apa urusan kalian datang ke tempat ini Hai apakah kau ingin balas dendam karena kematian temanmu itu Hai mari kita buktikan apakah kau ingin menyusul temanmu itu ya saya enggak mau menyusul lah saya enggak ada tujuan balas dendam apa-apa saya nggak punya apa-apa kekuatan aja saya tak punya manusia pandai berbohong Hai saya dan saya itu tahu pasti tujuan kau datang ke tempat ini Hai apa-apa Hai balas dendam salah justru ya kami ngaku kami kalah ya betul ya kami kalah teman saya sudah nggak ada tapi bukan berarti saya mau menggantiin dia loh ya sudah justru saya kasih itu sudah selesai lebih baik kalian pergi dari tempat ini mengapa kalian datang ke tempat ini lagi bukan keurusan kita semua sudah selesai dan temanmu sudah mati iya nih iya iya ya mas Yohan nih berhubung saya sedang sedih saya mau mencari anu segar daripada saya keinginan bisa di tempat lain tidak harus tempat ini selain itu saya mengetahui pasti eh eh denger-dengar dulu sama Dinyo nih saya kesini tuh jujur aja nih saya mau mengucapin selamat jauh udah itu doang selamat atas kemenangan kerajaan jendangan dan baiklah terima kasih itu yang saya harapkan selamat iya bukan berarti kita nggak boleh dong aku salah kau sudah mengucapkan selamat bukan iya kita damai saja lebih baik kalian pergi katanya kita sudah tidak ada urusan dan maka dari itu lebih baik kalian pergi dari tempat ini baiklah saya akan pulang ya tadi saya udah disana saya mau balik lagi ke sana ya cuma pengen lihat kemarin tempat saya mau mendoakan sahabat saya meninggal disana kan ini lewat benar lagi dekat iya baiklah ingat jangan mencoba kau menggantikan manusia yang telah saya bunuh baik jika saya berbohong padamu saya menjadi tarafannya setuju saya pegang ngomongan akan saya Incah kau baik terima kasih mas Dinyo ya waktunya terima kasih sudah mau mengizinkan saya wesh gak usah lama eh saya tadi begitu cemburu kaget banget aku dik dik aduh apa maning ya bro enggak tahu khusus udah gedaman yang penting minim bicara dulu langsung aja coba sekarang mas kena cari mas kena cari mas kena cari mas kena cari mas kena eh itu senternya senternya itu nyariin lagi pastikan lagi pastikan lagi siapa itu makhluk yang tadi sebutin badan mungkin mas eh iya bukan iya itu tadi dinyodinya siapa yang jelas ini yang nyariin banyak ini ya berarti kan biar kerajaan salah memang menganggap saya sudah tiada mereka menang kan seperti itu iya orang tadi aja cuek biasanya kita diajar iya saya sendiri ini tadi rambut keceplosan mas saya sempat ini menemui energinya itu sempat kok ah misalnya untung tadi nggak sempat itu loh akhirnya cepet harus burgu cepet menuju ke itu bentengnya ke benteng soalnya saya ini tak tahu posisi mas 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 bagaimana keadaan di benteng saipi banyak serangan mas banyak serangan apakah banyak mahluk yang turun langsung ke saipi mas tadi satu itu yang anu warna merah itu yang memimpin kayaknya mas oke laporan di teman itu tadi bukan mas warna merah saya nggak tahu itu itu dibanding bawah warna-warna gitu loh saya ambil keceplosan tapi ininya banyak mahluk yang lagi mau nge-fix kan kasih meninggal ini ini lanjutnya nanti berarti ya Astaghfirullah 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 Apalagi loh Ternyata Kau masih hidup Ajar aja mas langsung mas Daripada potor mas Beraninya kau memohon Kasih itu bukan pohon Saya tidak bisa Melawan karya Berita ini Akan cepat melepah ruas Kasih bawain gimana mereka Janganin lupunya cetek Janganin lupu Janganin lupu Janganin lupu Akhirnya Janganin lupu kau satu kerajaan saja dari kemarin mencari-cari gua susah kau satu kerajaan saja tertipu Mas banyak ngomong-ngomong bunuh aja sekarang begini poin-poin Mas sekarang ga usah itu Mas percuma kau akan membunuh saya berita ini sudah menyebar luas di seluruh kerajaan dua Rp selesai dibenteng harusnya ayo cari bentengnya cepet kok dibenteng ini semuanya belum cepat datang ngirang kita loh insya Allah untuk lokasi disini sudah aman Kinanti sudah dibentengi jal-jalut sukro ya mas bapak pun oiklah Tuhan Kinanti ingin melaporkan berita apa yang Kinanti dapatkan dari kerajaan Sasmoyo dan Jumala yang pertama semenjak berita kematian Tuhan di siang itu atau sama halnya di saat raga palsu Tuhan diambil hatinya oleh Sasmoyo dua kerajaan itu mengangkat Tuhan benar-benar mati walaupun Tuhan sendiri tahu bahwa hanya hati yang mereka dapatkan itu palsu akan tetapi kerajaan Sasmoyo tidak menyadari itu Tuhan sampai saat ini Hai ini sampai saat ini mereka kehilangan nafsu untuk berperang karena apa yang kerajaan Sasmoyo harapkan sekarang sudah benar-benar di tangannya walaupun itu hanya palsu Tuhan karena mereka sejatinya belum mengetahui hati yang mereka dapatkan adalah hati yang palsu itu kabar baiknya Tuhan Raja Sasmoyo tidak sepenuhnya lagi mendukung Jonggala atau menyerahkan pasukannya untuk menyerah sisa-sisa teman-teman Tuhan akan tetapi Raja Jonggala pun demikian karena Raja Jonggala menganggap Tuhan sudah mati sehingga tidak ada lagi orang yang akan menyatakan dimana keberadaan gelang Raja itu sekalipun mereka berusaha menyerang teman-teman Tuhan mereka sudah yakin kalau teman-teman Tuhan tidak akan memberi tahu di mana gelang Raja itu berada mereka lebih memilih untuk mencari informasi bukan dari saudara-saudara atau teman-teman Tuhan yang mengetahui mereka lebih memilih mencari informasi kepada makhluk-makhluk di sekitar kejadian Tuhan mendapatkan gelang Raja itu atau makhluk-makhluk yang berkemungkinan mengetahui mereka mereka mendalami hal itu dibandingkan mereka harus berperang melawan teman-teman Tuhan ini bisa disimpulkan Tuhan bahwasannya percobaan Tuhan malam hari ini untuk memancing kerajaan Sasmoyo dan Jonggala tidak sepenuhnya berhasil karena walaupun ada sedikit pasukan dari Jonggala yang menyerang teman-teman Tuhan di sana sejatinya itu hanya sebagian kecil dan makhluk-makhluk atau prajurit-prajurit yang dianggap berendahan Tuhan kabar buruknya Tuhan pada saat Tuhan berjalan di keraja di sepanjang perjalanan ini pada dasarnya setelah mendapatkan apa yang Raja Sasmoyo dapatkan dia dan raga barunya beserta beberapa anak buahnya mereka berkeliling di tempat-tempat yang sekiranya saudara-saudara Tuhan akan tempuh akan tetapi ada satu makhluk yang mengetahui keberadaan Tuhan iya pada makhluk yang berakhir dan makhluk itu dengan cepat datang ke sana dan membawakan informasi bahwasannya Tuhan masih hidup seketika makhluk itu kembali lagi untuk menemui Tuhan lantas kabar terakhir dari makhluk itu yang kita nanti tahu adalah dia sudah lebur oleh Tuhan iya, tetapi dia itu sempat ngomong ke semua kerajaan Tuhan itu yang sangat disayangkan Tuhan jadi nafsu berperang Raja Jonggala sekarang meningkat karena mereka sudah tahu kalau Tuhan benar-benar masih hidup jadi masih ada kemungkinan Tuhan akan dimintai keterangan di mana gelang itu berada untuk pihak Sasmoyo sendiri apakah sudah tahu untuk saat ini? saya pikir akan segera mengetahuinya karena tidak mungkin Raja Jonggala membiarkan Sasmoyo pergi sedangkan Tuhan masih hidup dengan kata lain tipuan Tuhan dengan raga palsu Tuhan itu sudah gagal Tuhan untuk pagi ini ya, awalnya memang rencana kita malam hari ini kita langsung menuju ke benteng jikapun itu berhasil Tuhan itu percuma karena hanya sebagian kecil pasukan dari Jonggala dan Sasmoyo itu yang menuju ke benteng palsu kita Tuhan jadi seandainya Tuhan sampai ke benteng kecil kita pun Tuhan tidak bisa mengeluarkan panah itu karena masih banyak pasukan yang tertinggal di sana baiklah Kinanti begini Tuhan mungkin saja jika Kinanti simpulkan bisa saja di pagi hari ini akan ada pasukan yang akan menyerang Tuhan karena mengetahui Tuhan masih hidup dan jika pagi sudah selesai maka mereka akan berhenti Tuhan karena mereka terbiasa dan kuat di malam hari dan bisa jadi juga Tuhan setelah malam esok hari datang mungkin Tuhan akan diincar sampai ke rumah Tuhan bagaimana Mas? iya rencananya Mas Gana bikin malah jadi seperti ini ya kita terakhir rencana yang lain iya pacar lagi Mas begini Tuhan saya berpesan kepada Tuhan saya harap Tuhan tidak tidak bersedih karena sekalipun Tuhan berhasil sampai ke sana rencana Tuhan pun tetap gagal karena mereka tidak terpancing untuk menuju banteng palsu itu dan yang kedua setelah kejadian ini mungkin saja Tuhan bisa melakukan pancingan kedua karena mereka mengetahui Tuhan masih itu maka nafsu berperangnya akan semakin tinggi dan benar-benar mengejar Tuhan baiklah kita menggunakan situasi itu paling ya Kinanti walaupun ini terdengar buruk akan tetapi ada baiknya juga Tuhan ya terima kasih banyak Kinanti ini menurut saya luar biasa saya mendengar peperangan di sana sangat luar biasa itu itu hanya sebagian kecil Tuhan itu hanya sebagian kecil karena banyak bagian di kerajaan yang masih duduk dan bersantai-santai di sana karena tidak pernah berperang mereka hanya mencari gelang raja sedangkan Tuhan sudah terdengar mati akan tetapi berita ini sudah sampai ke sana bahwa Tuhan masih hidup maka kemungkinan mereka sudah bergegas mencari Tuhan untuk di pagi hari ini baiklah Tuhan saya pikir jika Tuhan tidak akan ada lagi yang ditanyakan Kinanti akan harus segera kembali karena di saat-saat seperti ini dan di saat-saat mencurigakan kenapa Kinanti tidak ada di sana cepatlah kembali Kinanti Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam terima kasih Kinanti terima kasih informasinya baik teman-teman ini jalutnya di cek baik teman-teman ternyata rencana yang kita rencanakan untuk malam hari ini tidak semulus yang kita harapkan bahwasannya di hutan yang seluas ini saya ini sangat sulit untuk menyembunyikan suku energi saya sehingga banyak mahluk-mahluk dari pihak Sasmoyo dan Jongkala yang berkeliaran di sini sehingga bisa mengetahui bahwasannya saya ini masih hidup padahal dua kerajaan itu informasi dari Kinanti itu sudah mengetahuinya kita saya pribadi itu sudah mati ya sehingga mereka akan membiarkan saja bahkan peperangan pancingan yang sedang dilakukan oleh Mbah Dangit dan timnya di sana itu hanya sebagian kecil saja yang datang teman-teman jika memang kita diteruskan ke benteng yang dibuat oleh Raja Raka Sota pun percuma teman-teman karena semua prajurit-prajurit hebatnya masih stay di dalam kerajaan sana hanya mahluk yang kecil-kecil ya informasinya yang dikirim ke benteng Saipi itu tapi kalau kita teman-teman yang takutnya mas lah itu makanya saya tahu ini pasti di sana sedang keger banget dengan tadi makhluk yang memberikan kabar bahwasannya saya masih segini saja gimana mas kita puterbalik saja kita temuin Mbah Dangit kita temuin Mbah Dangit kita langsung kalau bisa kita geblas kita cari tempat beli niwannya aman kita atur strategi kembali yuk sudah balik sudah balik ya Allah staf 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 mas mas, not mas mas eh kamu jangan bincang dulu этим tinggal di tinggi ke tangga astagfirullahaladzim staf kaza junggala ini hah apa apa junggala ya kita gimana mas astagfirullahaladzim junggala junggala astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim apa pasal lubutan aku tak kaya eh janganlah gitu mas ini kita gimana bentul aja mas lah astagfirullahaladzim mau lari kemana poh mau kita agak oh perniagaan gigi bigloss biarloss 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 Terima kasih telah menonton! 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 kepalamu dan menunjukkan kepada ayahmu betapa mirisnya cucunya itu. Saya tidak peduli lagi dengan kenang itu. Jika ternyata Prabumu itu tidak hadir dihadapanku. Dimana Sastra Jokalemang di wilayah itu juga akan menjadi bahwa selanjutnya. Ingat itu. Ini, Prabu sudah hadir ini. Eh, ini Prabu sudah hadir, kuh. Istvahul lu. Temuin badan kaca yuk. Gimana ini mas? Gimana? Kepala loh. Kepala. Kepala Kepetit. Mas saya perlu dengar. Aku minis seperti ini. Ah, saya ingin menang apa-apa. Tadi Prabu sudah ada di sini, kuh.